Materai rumah yang terbuat dari kayu dan menyimpan ratusan karton menyebabkan api dengan cepat menyebar dan menghanguskan dua unit rumah di Jalan Pelitaraya, Kecamatan Rapocini, Makassar. Belasan unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan sempat mengalami kendala lantaran lokasi kebakaran berada di dalam gam sempit dan juga banyaknya warga yang berkerumun. Api baru dapat dipadamkan tiga jam kemudian. Dari peristiwa ini petugas menemukan satu korban tewas. Korban yang bernama Andi Anwari Raja Amir ditemukan tewas di dekat sumur dan kini jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Sementara itu aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Setengah dua kejadiannya. Itu awal mulanya ada ledakan kah? Atau seperti apa? Cuma api di atas kamar mandi. Oh, api? Api di atas kamar mandi. Itu yang kita tahu itu ada berapa rumah yang terbakar? Ya, saya cuma tahu ya sementara ini satu habis tapi mereka ke bawah sampai saya tak tahu ya apaan sampai tidak. Memang itu rumah yang terbakar? Apa memang di dalamnya? Usaha apa kan? Usaha jual dalam kota dia. Ada tadi saya lihat karton-karton bekas itu. Oh iya. Itu apa usaha apa itu juga mereka? Itu anunya tuh orang komunitas ribunya atau semuanya itu. Di lapangan, lorong yang sepit, dengan kebaran api yang sudah besar, itu kita langsung meminta bantuan dari posko 5 Kodamkar. Dengan kekuatan penuh sekitar 14 unit plus 3 unit di posko timur, 17 unit. Terima kasih. Nama Aswari Raja Amir, Anwari Raja Amir, itu dalam posisi berada di dekat kamar mandi, dekat sumur juga. Jadi mungkin ada niat untuk menyelamatkan diri untuk ke kamar mandi seperti itu. Terima kasih.